Intro Program Beasiswa Anggulan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi negeri se-Indonesia dengan beberapa kualifikasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan se-NBiniaga. Program Beasiswa Anggulan se-NBiniaga itu merupakan implementasi dari Permen Dignas nomor 20 tahun 2009, dimana bahwa dalam Permen tadi, maka mengandasan hukum dari program Beasiswa Anggulan itu diperbolehkan atau ada ruang gerak untuk pihak swasta begitu berkonstitusi terhadap program pemerintah. Intro Calon-calon karyawan yang berasal dari program Beasiswa Anggulan se-NBiniaga ini. Kemudian dapat bergabung ke dalam lingkungan bang Sia-NBiniaga sebagai karyawan. Itu diberikan kepada mahasiswa seluruh Indonesia yang mempunyai potensi akademik maupun orang akademik yang diutamakan adalah mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Karena itu merupakan kerjasama dari dua pihak instansi, maka namanya menjadi Beasiswa Anggulan Sia-NBiniaga. Nah, unik dari lingnya di program ini, karena merupakan kerjasama dari dua instansi, maka seleksinya juga dilakukan oleh dua instansi tadi. Jadi kalau misalkan ternyata usulan dari Sia-NBiniaga tidak disetujui oleh pihak Kemdiput atau sebaliknya, maka tidak akan terjadi proses pembelian-pembelian siswa tadi. Melihat juga perkembangan dari program Beasiswa Anggulan Sia-NBiniaga ini, kami di Sia-NBiniaga melihat ada yang satu kebutuhan untuk membuat satu program tambahan, yaitu program Beasiswa Kumpulan Teknologi Industri Kreatif atau disingkat dengan Butik Sia-NBiniaga. Di mana program ini diberikan adalah dengan tujuan untuk dapat mendekatkan dunia perbankan dengan sektor real, yang tentu sektor real ini bisa terus dikembangkan dengan mengembangkan aspek-aspek entrepreneurship. Di sini kita melihat bahwa ternyata banyak juga mahasiswa di Indonesia ini yang selain menimba ilmu di dunia akademik, mereka juga mempunyai kegiatan atau aktivitas di dunia kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu kita tidak ingin melihat sebagai satu hambatan mahasiswa yang peroleh prestasi akademik, tapi justru harus dikembangkan. Nah, di sini Sia-NBiniaga berkonstitusi baik untuk memberikan bantuan untuk kegiatan akademik, tapi juga Sia-NBiniaga memberikan bantuan berupa pendanaan untuk membangkan kewirausahaan mahasiswa tersebut. Halo, nama saya Ripka, saya mahasiswa Universitas Indonesia, saya pemilik Fashion Line Legal & Crime. Dengan adanya beasiswa unggulan teknologi industri kreatif dari Sia-NBiniaga dan Kemdikbud, saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan beasiswa kuliah saya. Selain itu, saya juga mendapatkan subsidi modal usaha untuk melanjutkan usaha saya. Dan yang lebih menyenangkan lagi setelah saya lulus nanti, saya bisa menjadi nasabah Sia-NBiniaga dan bisa mengembangkan usaha saya bersama Sia-NBiniaga. Terima kasih Sia-NBiniaga. Saya Hendriyadi, menerima beasiswa Sia-NBiniaga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan di The Complete Banker Sia-NBiniaga. Harapan saya ke depannya, beasiswa ini tetap dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Sia-NBiniaga.